Intro Assalamualaikum teman-teman semua Balik lagi di channel video belajar statistik Nah di video kali ini kita bakal bahas mengenai Analisis model regresi linear berganda Dan gimana sih cara nentuin model regresi linear berganda yang sesuai Tentunya dengan aplikasi R dan SPSS Simak terus ya materinya Hmm besok ada kuis RLB lagi Kamu kenapa sih dik? Aku tuh besok ada kuis materi analisis RLB V Aku belum paham betul nih sama materinya Yaudah mending kita ajakin Ria belajar bareng aja Ria aku besok ada kuis nih Tapi aku belum paham materi analisis regresi linear berganda Oh yuk kita belajar bareng materi analisis regresi linear berganda Oke Apa yang dimaksud dengan analisis regresi linear berganda itu? Analisis regresi linear berganda adalah suatu model regresi linear Yang digunakan untuk melihat hubungan secara linear Antara dua atau lebih variable bebas dengan satu variable respon Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variable bebas dengan variable respon Apakah masing-masing variable bebas berhubungan positif atau negatif terhadap variable respon Model umum untuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut Dimana Y merupakan nilai variable respon X1 sampai Xn merupakan variable-variable bebas Beta 0 merupakan koefisien intercept dari model Beta 1 sampai beta n merupakan nilai-nilai parameter untuk model Dan epsilon I merupakan residual atau error untuk persamaan model regresi linear berganda Terus, dimana sih untuk mengetahui model dari regresi linear berganda itu? Apakah sudah sesuai? Untuk mengetahui kecocokan suatu model regresi linear berganda dapat dilakukan dengan tiga metode Yaitu dengan uji F, koefisien determinasi atau adjusted R-square dan CP-Melo Statistic Koefisien determinasi adalah suatu nilai untuk mengukur seberapa besar kemampuan atau kontribusi variable-variable bebas pada model regresi linear Yang digunakan dalam menjelaskan variable respon Nilai koefisien determinasi ini dalam rentang antara 0 sampai 1 Jika nilai koefisien determinasi mendekati 0 Berarti kemampuan variable-variable bebas dalam menjelaskan variasi variable respon sangat terbatas Sehingga model regresi tersebut kurang cocok untuk digunakan Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 Berarti kemampuan variable-variable bebas dalam menjelaskan variasi variable respon itu secara detail Sehingga model regresi tersebut sangat sesuai atau baik Pada model regresi linear berganda Untuk menghitung koefisien determinasi ini menggunakan adjusted R² Adjusted R² merupakan nilai koefisien determinasi Yang telah disesuaikan dengan jumlah estimator parameter regresi Dalam model regresi linear berganda R² R² adjusted sama dengan 1 dikurang SSE per derajat bebas N dikurang T Dibagi dengan SST per derajat bebas N dikurang 1 JPMelo merupakan nilai statistik untuk ukuran kebaikan model regresi JPMelo ini digunakan ketika model regresi dengan beberapa parameter regresi Nilai JPMelo semakin kecil dan menekati jumlah parameter Maka model regresi linear semakin baik Karena menghasilkan bias yang kecil Rumus JPMelo sama dengan SSE P dibagi dengan MSE dikurangi nilai N dikurang 2P Dimana SSE P merupakan nilai SSE untuk setiap model yang diperoleh Oh begitu Eh iya, aku ada tugas nih Disuruh mencari estimasi model RLB Dan kesesuaian model tersebut Dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak Diperoleh data sebagai berikut Tuliskan model RLB dan ujilah apakah model regresi tersebut telah sesuai Dengan cara menghitung R² adjusted dan CPMelo Bagaimana sih biar mudah nyari model regresi R² adjusted dan CPMelo Biar mudah cara nyitungnya Kita menggunakan aplikasi R dan menggunakan aplikasi SPSS Pertama, buka aplikasi SPSS Kemudian buka variable view Buat variable X1, X2, dan variable Y dengan measure scale Setelah buka data view Kita input datanya Kemudian Klik Analyze Pilih Regression Lalu pilih Linear Kemudian muncul kotak Linear Regression Masukkan X1 dan X2 Pada bagian Independent Masukkan Y pada Dependent Pilih Metode Forward Kemudian klik Paste Setelah itu akan muncul output sintaks Pada lanjutan statistik ANOVA Ketikkan Selection Kemudian klik pada ikon segitiga warna hijau pada bagian atas Selanjutnya akan muncul output dari pengolahan data SPSS tersebut Lihat pada output modal summary Untuk mengetahui hasil CP Mellow Dapat dilihat pada Mellow Prediction Criteration Dan R² Adjusted pada Adjusted R² Cara menghitung nilai R Adjusted Menggunakan aplikasi R Pertama kita buka dulu aplikasi R Kemudian kita buat sintaks untuk X1, X2, dan Y Setelah itu kita buat sintaks juga untuk mencari modal regresi dan R Adjusted Setelah itu kita run untuk sintaks X1, X2, dan Y Lanjut ke sintaks untuk modal regresinya Diprolehlah hasil output sebagai berikut Dari output kita lihat kebagian koefisiennya Untuk mendapatkan modal RLB yang sesuai Selain itu kita juga akan mendapatkan hasil perhitungan dari R Adjustednya Dari output kita mendapatkan nilai R Adjusted dari modal RLB sebesar 0,997 Cara menghitung nilai CP Mellow menggunakan aplikasi R Pertama kita buka dulu aplikasi R Sebelum memulai kita install terlebih dahulu package Lips Lalu buat sintaks library Lips Setelah itu kita buat sintaks untuk X1, X2, dan Y Lalu sintaks untuk matriks X1, X2 Lanjut lagi ke sintaks Lips untuk mencari nilai CP Mellow Setelah membuat sintaks Kita run untuk X1, X2, Y, dan matriks X1, X2 Kemudian sintaks Lipsnya Kita peroleh hasil output sebagai berikut Dari output kita mendapatkan nilai CP Mellow untuk 3 modal regresi Nilai tersebut bisa dilihat di bagian CP Nilai CP Mellow untuk modal pertama yaitu X1 sebesar 27,09 Untuk modal kedua yaitu X2 sebesar 44,12 Sedangkan untuk modal terakhir X1, X2 sebesar 3,00 Kesimpulannya Model terbaik regresi adalah sebagai berikut Dengan nilai beta 0 sebesar 20,638 Beta 1 0,533 Dan beta 2 sebesar 3,742 R-square adjusted yang didapatkan sebesar 0,997 Menunjukkan bahwa keragaman variable pengeluaran atau Y Dapat dijelaskan sebesar 99,7% Secara bersama-sama oleh variable pendapatan rumah tangga Yaitu X1 dan jumlah anggota rumah tangga X2 Dari output CP Mellow tersebut Diketahui bahwa nilai CP Mellow yang terkecil Terdapat pada modal regresi yang ketiga Dengan nilai CP sebesar 3,00 Nilai CP Mellow ini mendekati dengan jumlah parameter Sehingga modal regresi yang ketiga paling cocok untuk digunakan Nah gitu teman-teman caranya untuk analisis RLB Dan menentukan modal regresi yang terbaik Dengan menghitung R adjusted square dan nilai CP Mellow Menggunakan SPSS dan R Untuk penjelasan lebih detailnya Dapat dibaca di buku yang berjudul Analisis regresi dasar dan penerapannya dengan R Sekian dulu ya video dari kita Semoga bermanfaat buat teman-teman Terima kasih juga udah nonton video kami di channel Belajar Statistik Jangan lupa ya buat teman-teman Buat like, komen, subscribe Dan klik tombol lonceng Buat dapet notifikasi terbaru dari kita Oke bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax